Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah pada video kali ini gue mau sekedar sharing aja teman-teman ya tentang luka ini teman-teman ya jadi ini tuh luka diabetes ya teman-teman Nah jadi ada luka di kaki terus operasi debris demand nah awalnya tuh di rumah sakit gambarnya seperti ini teman-teman nah dari rumah sakit di sana ya dianjurkan jadi dirawat lukanya itu cuman pakai kasa ya di apa lukanya disiram NACL terus kasa dikasih betadine nah terus ditutup Nah itu waktu di rumah sakit Nah setelah pulang ini dianjurkan menggunakan madu teman-teman ya jadi kasanya apa lukanya dikasih madu terus ditutup pakai kasa seperti itu Nah setelah dari awal yang seperti ini teman-teman ya nah berubah jadi yang kayak gini ini teman-teman udah pada mulai merah nah ini waktunya lumayan lama ya teman-teman ya dari bulan Juni Nah sekarang itu ini lukanya tuh bulan Agustus teman-teman ya awal-awal Agustus ya jadi Juni Juli Agustus ya sebulan lebih teman-teman ya untuk mendapatkan kondisi luka seperti di video belakang ini teman-teman ya ini menurut gue cukup lambat ya teman-teman ya tidak ada yang salah dalam menggunakan madu ya teman-teman karena madu juga bisa menjaga kelembapan tapi sayangnya kalau memang kita tinggalnya di perkotaan ya memang ada obat gitu teman-teman ya ada salep yang ada kandungan zinc nya nah ini bisa digunakan teman-teman ya misalnya apa ya salep yang ada kandungan zinc nya tuh kayak burnazine medkovazine epitel cream dan banyak lagi teman-teman nah ini akan mempercepat proses penyembuhan luka nah sedangkan jika menggunakan madu ya memang ini sudah betul tapi memang prosesnya yang agak lama juga teman-teman apalagi dikatakan kalau yang merawat ini belum kompeten ya teman-teman ya bukan perawat luka ya mungkin kalau memang perawat luka pasti beliau punya trik-triknya kenapa memperkembangannya lambat ya karena itu teman-teman bisa lihat ya itu masih banyak jaringan kuningnya tendon itu tuh sampai kuning kecoklatan gitu teman-teman Nah itu tidak baik ya harusnya bagusnya kan tendon itu normalnya warnanya putih mengkilat ya yang sering gue temuin tuh kalau luka-luka udah bagus ya putih mengkilat sedangkan ini warnanya justru coklat dan kering ya seperti mau nekrotik seperti itu Nah jadi bagusnya tuh dilembapin ya luka itu akan cepat sembuh kalau suasananya dia itu lembab namangkanya baiknya menggunakan kandungan yang memang ada kandungan zincnya teman-teman seperti itu supaya luka juga cepat membaik oke jadi kalau progres progresnya mau cepat baiknya cari salep yang ada kandungan zincnya seperti itu jadi enggak selamanya madu-madu terus sampai sembuh enggak jadi kalau di perawatan luka modern tergantung nih lukanya seperti apa kalau dia warnanya hitam keras kering ya biasanya kita menggunakan hydro gel tapi kalau kondisi pusnya banyak lukanya seloknya berwarna putih kita tidak menggunakan apa namanya hydro gel biasanya cukup menggunakan zinc ya intinya praktisi keperawatan luka pasti udah pada tahu baiknya seperti apa Nah buat teman-teman yang mempunyai masalah luka silakan teman-teman konsultasi langsung atau datang ke klinik khusus perawatan luka kalau teman-teman mau konsultasi lewat online ke gua silakan karena banyak juga Alhamdulillah yang sembuh ya teman-teman ya lewat online doang gitu kan ya mungkin di beberapa video sebelumnya tuh ada ya jadi dari awal apa namanya online ya jadi setiap foto perkembangan luka itu dikirim ke gua setiap ganti balutan dan gua bimbing ya Alhamdulillah banyak juga yang berhasil ya Nah terus juga yang tidak kalah pentingnya teman-teman ya Nah ini untuk lukanya teman-teman nah ini gulanya tuh harus stabil teman-teman ya kita mau menggunakan salep semahal apapun ya menggunakan ya pokoknya obat-obatan semahal apapun kalau gulanya tidak terkontrol ini luka akan sulit sembuh bahkan akan menjalar kemana-mana ya bahkan akan menimbulkan komplikasi jadi masalah utamanya dulu yang diselesaikan kalau memang lukanya timbul karena diabetes otomatis gula darahnya juga harus dikontrol terlebih dahulu jadi kontrol ke dokter poli penyakit dalam secara teratur teman-teman sesuai dengan jadwalnya mungkin itu aja sih teman-teman ya Oh iya Nah terus cara ngerawat luka seperti ini gimana ya cara ngerawatnya cuci pakai sabun khusus cuci luka ya teman-teman ya di gua sih biasanya pakai Aqua terus pakai sabun khusus cuci luka habis itu dikompres menggunakan kompres antiseptik Nah setelah dikompres menggunakan kompres antiseptik baru kasih salep yang mengandung zinc nah itu salepinnya tebel ya lukanya balutannya abis itu di abis disalepin tutup pakai kasa ya sampai rapet Nah abis itu boleh gantinya per tiga hari ya teman-teman ya tapi kalau dalam waktu satu hari rembus udah kemana-mana ya itu wajib banget diganti balutannya luka akan cepat sembuh kalau suasananya lembab tidak kering dan tidak basah oke ya sekian videonya dari gua ya buat yang butuh jasa perawatan luka area Jabodetabek ya kalau masih terjangkau Insya Allah masih bisa gua samperin buat yang di luar pulau atau di luar kota bisa konsultasi online nomor WA ada di kolom deskripsi sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh